Berapa banyak air yang kita gunakan? Maisye, pernahkah kamu berpikir tentang berapa banyak air yang kita gunakan setiap hari? Tidak juga. Mengapa itu penting? Air adalah sumber daya yang berharga, dan kita perlu menghematnya. Kita menggunakan air untuk banyak kegiatan sepanjang hari, seperti menggosok gigi, mandi, memasak, dan membersihkan. Itu banyak sekali air. Bagaimana kita dapat menghematnya? Salah satu caranya adalah dengan mengukur jumlah air yang kita gunakan untuk setiap kegiatan dan menemukan cara untuk menguranginya. Kita juga dapat memperbaiki kebocoran dan menggunakan peralatan hemat air. Itu ide yang bagus. Berapa banyak air yang kita butuhkan dalam setahun? Itu tergantung pada jumlah anggota keluarga dan kegiatan yang kita lakukan. Kita dapat memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan oleh satu anggota keluarga kita dalam setahun, lalu menghitung jumlah total air yang dibutuhkan oleh desa atau kota kita dalam setahun. Wah, banyak sekali airnya. Apakah air hanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari? Tidak. Air juga digunakan dalam industri untuk memproduksi hampir semua barang yang kita gunakan. Kita membutuhkan air tidak hanya untuk kegiatan sehari-hari, tetapi juga untuk menghasilkan banyak hal. Saya tidak tahu. Konservasi air itu penting, dan kita perlu berperan serta dalam melestarikan sumber daya yang berharga ini. Tentu saja. Setiap hal kecil membantu dalam melestarikan air dan melestarikan sumber daya planet kita. Terima kasih telah menonton!